Kita masuk dalam permohonan kita kepada Tuhan bersama-sama dalam doa. Di sini kami, ya Tuhan, yang berdiri menghadap Engkau. Di dalam batin kami, di dalam hati kami semua, tubuh ini adalah baikmu. Engkau ada, roh kudus itu senantiasa berkenan untuk diam di dalam kami. Agar kami dapat dituntun, agar kami dapat dibimbing selalu. Suara Tuhan tetap berada bersama kami. Kami memohon padamu juga, jikalau kami akan merenungkan bagian daripada tema hari ini. Tentang percabulan, izinkan Tuhan, kami siap untuk merenungkan akan arti kehidupan di dalam tubuh ini. Dan bagaimana kami memuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Terima kasih Bapak, pengertian yang melampaui akal budi. Kata-kata hamba yang terbatas, kiranya Tuhan tidak akan membatasi kuasamu. Untuk boleh menegur, mengajar, menuntun kami, menghibur kami, menguatkan kami. Dengar doa kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gembala sahabat Tuhan kami. Amin. Silahkan duduk, cemat sekalian. Senang bertemu dengan jemaat sekalian pada hari ini kembali. Saya ingat, sudah berapa tahun yang lampau, saya pernah sekali bersama jemaat di sini. Dan kali ini saya diminta membicarakan apa yang kita sudah tadi baca. Satu Korintus fasal enam, ayat dua belas sampai dua puluh. Berita firman hari ini diminta oleh sinode untuk kita semua. Untuk kita boleh masuk di dalam perenungan. Alkitab Basonesia memberi judul yang tadi kita baca, itu adalah nasihat terhadap percabulan. Ya, nasihat. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat dua belas pembukanya, itu adalah ayat yang juga muncul dibicarakan di fasal sepuluh. Satu Korintus, fasal sepuluh, ayat dua puluh tiga. Membicarakan bahwa segala sesuatu kesannya ya boleh aja. Kalau saya boleh pinjam, kalimat Paulus, Rasul Paulus kepada kita dengan firman Tuhan hari ini, dia buka dengan kalimat seperti itu, di ayat dua belas ini. Dibuka dengan itu, yaitu bahwa apa? Kalau saya mau pakai bahasa gaul, itu dikatakan seperti gini deh. Suka-suka saya, saya mau ngapain. Tapi Paulus, dia lanjutkan kalimatnya. Tapi kan tidak semuanya berguna bagimu. Kira-kira begitu. Ya suka-suka kamu, kamu mau apa, memang betul. Tetapi, engkau kan tidak mungkin membiarkan dirimu mau diperhambau oleh apapun kan? Kira-kira seperti itu dia mau buka. Perikop pentang, bagaimana kehidupan dengan tubuh kita di dalam hal perilaku seksual. Nah ketika saya mencoba membahasakan dengan seperti itu, mengajak kita seperti ditantang oleh Rasul Paulus, betul, saya gak punya hak, kata Rasul Paulus, untuk mau mengatakan kamu tidak punya hak untuk mau apapun yang kamu mau. Boleh, boleh aja. Dia buka dengan gitu. Tetapi kan dia semua berguna. Nah nanti dia jelasin, seperti apa itu, kenapa gak berguna. Dan tidak semuanya kan kamu mau diperhambau, apapun yang kamu mau berarti kamu seperti dikuasai oleh sesuatu. Dia mau buka seperti itu. Saya mau ngajak kita untuk melihat bukan hanya kalimat pembuka, tetapi juga kalimat penutup di ayat yang ke-20. Di ayat 20, Paulus itu ngomong tentang apa? Dia bicara bahwa, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa saya memulai dengan kita bersama-sama lihat kalimat pembuka, lalu kalimat penutup. Karena Rasul Paulus mau mengemasnya, membuat satu paket bahwa ya, kamu mesti belajar. Kamu harus akui, gak semuanya berguna buatmu. Kamu bisa memilih kan. Memilih membeli apapun juga dalam kehidupan kita, kita pasti memilih mana yang berguna, mana yang tidak kan. Kalaupun misalnya kita tetap beralibi atau berdali, ya suka-suka gue, suka-suka saya, kenapa situ ribut, kenapa situ yang mesti senok, begitu misalkan kepada orang lain ya. Biasanya kita juga akan komentar, ya ngapain sih yang begituan dibeli. Kita bisa komentarin orang kan, artinya kita itu punya sebuah pandangan atau alat ukur di dalam diri kita, menimbang, ngapain lo beli itu? Kok lo mikir itu lebih bagus sih? Menurutku enggak. Ada orang lain bisa menilai kok, dan Anda bisa menilai orang lain dalam memilih sesuatu, apakah itu lebih baik atau tidak. Jadi, dalam kehidupan kita itu sebetulnya punya satu kemampuan untuk menilai berguna apa tidak. Ataukah kamu sudah diperhambah sejauh apa atau tidak. Dikuasai oleh itu atau tidak. Atau kita bilang addiction. Lalu ditutup dengan kalimat tubuhmu ini sudah dibayar lunas milik Tuhan. Rasul Paulus mau membuat kita itu seperti dihardik begitu. Karena di kalimat ayat 20 itu ditutup dengan kalimat seru, tanda seru. Artinya sebuah aklemesi, no kidding. Don't be ridiculous. Come on, kalau boleh saya bahasakan seperti itu. Ayo dong, kamu sudah menjadi milik Tuhan kan? Kamu menyembah Tuhan kan? Kamu mengatakan bahwa aku ingin memuliakan dia kan? Come on, tubuhmu itu milih siapa? Kira-kira gitu, dia mau menutup dengan aklamasi. Nah sekarang, di dalam pembuka dan penutup, Rasul Paulus ini mengajak kita untuk melihat apa sih? Saya mau ngajak kita untuk melihat bahwa Satu Korintus ini, Surat Satu Korintus ya, Sebetulnya secara keseluruhan, Secara keseluruhan, Dari fasal satu sampai fasal yang terakhir itu, Sedang mau bicara mengenai apa? Rasul Paulus bicara tentang kontras perbedaan Antara mature, matang, dewasa, Dengan kanak-kanak atau immature. Kontrasnya itu seperti apa? Itu surat Satu Korintus itu sebetulnya Ingin memberikan sebuah tema besar seperti itu, isinya. Jadi, dengan kata lain, Kehidupan menggunakan tubuh, Itu juga bagian daripada Kemampuan mencernah, Menilai, Menjudge diri sendiri, Dalam pengertian menjudge ini, Punya bijaksana Di dalam menilai apa yang berguna Dan tidak berguna bagimu. Apa yang engkau sudah terlalu jauh di perhambat Atau yang tidak? Ini bagian daripada kedewasaan Atau engkau masih kanak-kanak? Bukankah kita tahu Anak kecil itu mesti dibilangin berapa kali? Betul gak? Sampai kadang banyak orang tua Suka mengeluh. Eh, kemarin baru diomongin. Kenapa nih? Gitu kan? Lalu kita mikir, Mulai ingat, Ini memang anak-anak. Gitu kan? Jadi dengan kata lain, Kalau anak-anak itu susah Mempunyai sebuah kontrol Yang lebih matang. Mesti diberitahu. Mesti ada yang Eh, eh, eh. Kolesterol, kolesterol. Makannya gorengan terus. Ayo direm. Mesti ada yang ingatin kan? Oh, iya ya. Dari di dalam diri, Sulit untuk mau berkata Ayo. Jangan ya. Berani untuk dalam dirinya sendiri. Gak berguna ya. Masih banyak yang lain. Tapi enak. Iya, enak. Tahan ya. Nah, ada sebuah kemampuan dalam diri. Kapasitas diri untuk berkata-kata sesuatu. Jadi itu inti daripada satu korintus ini. Mau bicara tentang apakah kau mau kehidupan yang penuh penghormatan. Honor. Atau engkau mau menjadi hamba terus-menerus di dalam pemuasan dan pemanjaan diri. Nah, itu tema besarnya. Nah, sekarang apa sih percabulan itu? Karena tema ini diminta kepada saya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya aja ya. Perikop ini judulnya menarik. Bukan advice. Kalau kita bilang nasihat itu advice gitu ya. Tapi judulnya itu adalah flee. Flee itu larilah. Jangan di situ terus. Flee apa? Flee from sexual immorality. Flee. Kalau ingat bicara larilah. Jangan di situ. Hindarilah. Kita ingat kisah Yusuf bukan? Ketika di dalam pancobaan yang sudah sedemikian sulit untuk diredup pikiran fantasi yang dimunculkan. Oleh istri Potiphar itu. Dia lari. Tinggalkan. Mau ditarik jubahnya pun dia tinggalin. Dia lari. Maka flee itu adalah sesuatu yang menjadi modal kita hari ini. Nah, apa sih sebetulnya sexual immorality itu atau percabulan? Kalau bahasa Yunaninya yang dipakai itu adalah porneia. Porneia itu adalah apa? Jadi biasanya kalau bahasa Yunani porneia itu kita kenal kalau orang ngomong porno gitu ya. Tapi jangan lari dulu ke kata grafinya. Grafi itu sesuatu yang dikaryakan, dilukiskan, ditonton begitu. Tapi ini adalah kata di depannya. Dan itu bahasa aslinya. Porneia. Nah, beberapa definisi itu saya coba kumpulkan. Saya akan simpulkan di satu kalimat saya ya, sebisanya. Yaitu adalah seseorang yang mengabaikan hukumnya Tuhan demi untuk mencari aktivitas relasi antara saya dengan seseorang yang lain di dalam perilaku seksual yang tentunya karena saya mengabaikan kebenaran atau hukum Tuhan. Artinya tidak pada tempatnya. Jadi kalau pada tempatnya hukum Tuhan, yang boleh adalah suami istri yang sah. tetapi di luar itu, apapun itu. Maka itu termasuk di dalam percabulan. Nah sekarang, di dalam definisi ini yang menarik, ada tambahannya, yaitu apa? Engkau menerima konsekuensi daripada yang tadi itu menjadi hamba atau diperhambakan. Menjadi diperhambakan atau hidup di dalam perhambaan itu karena engkau tidak bisa mengatasi pencobaan perilaku aktivitas seksual itu. Nah itu definisinya kira-kira. Jadi ada kata aktivitas menyalahgunakan di dalam interaksi penggunaan organ seks antara dua orang, entah itu bisa berupa-rupa macam-macam. Persinahan, entah itu manifestasinya adalah hubungan seks antara saudara kandung, itu bisa terjadi, atau antara anggota keluarga, pernah terjadi, entah itu adalah perselingkuhan, itu juga termasuk percabulan. Jadi manifestasinya itu yang tadi, tapi intinya adalah aktivitas interaksi seksual itu. Nah ini adalah definisi. Nah sekarang setelah kita memahami itu, percabulan itu esensinya apa sih? Intinya itu apa sih? Kalau mau dibilang inti esensi itu ibaratnya kalau mau masak itu ramuan bahan dasarnya itu apa sih? Kira-kira gitu. Supaya kita lebih paham arti esensi. Penekanannya adalah keterikatan pada tindakan seksual. Keterikatan. Nah itu berarti sudah terjadi adiksi tadi. Di perhamba. Karena di perhamba itu diikat kan. Seperti kamu seolah-olah gak punya pilihan. Seolah-olah gak berdaya. Seolah-olah dikuasai oleh sesuatu yang lain. Gak bisa mengatakan tidak. Kesannya begitu. Itu keterikatan. Itu adalah intinya. Keterikatan. Padahal kita tahu kehidupan yang diciptakan Tuhan yang kita ini adalah makhluk yang bisa memahami ilahi. Tetapi percabulan itu adalah yang di luar ilahi itu. Nah percabulan ini sebetulnya perhambaan diri ini mau bicara apa sih? Yang pertama, perlakuan buruk terhadap tubuh. Saya ulangi ya. Perlakuan buruk terhadap tubuh. Banyak orang pikir, masa sih? Enak kok. Ada yang ngomong gitu. Kalau enggak kan enggak mungkin orang mau melakukannya. Berkali-kali. Nikmat kok. Tetapi disini dikatakan bahwa perlakuan yang buruk terhadap tubuh. Nah Rasul Paulus mencoba membuat kita sedikit mengerti ketika dia masuk di ayat 13 berkata makanan itu untuk perut dan perut untuk makanan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Kenapa bicara makanan? Padahal mau cerita tentang percabulan. Nah saya tertarik sekali Bapak Ibu Sudara-sudara sekalian. Ada seorang yang bernama Franz Kovka. Orang ini hidupnya sangat-sangat segalanya itu sial boleh tanda petik saya pinjam kata itu. Sehingga dia menganggap hidupnya dirinya ini penuh kegagalan. Tetapi orang yang hidupnya sampai sedemikiannya kegagalannya apa? Dia hidup lahir ayahnya itu sangat memperlakukan dia buruk sekali. Sangat buruk. Apapun tidak boleh dia jadi lemah laki-laki yang lemah. Dia tumbuh sebagai anak yang begitu lemah. Dan ibunya tidak berdaya untuk membela dia. Sampai dia dewasa. Jadi saya potong cerita aja ya karena nanti waktu kita habis. Contoh ini. Dia itu bahkan mau mencintai seorang perempuan. Tapi perempuan itu pun akhirnya melihat hidup dia kok gak bisa berhasil ya. Orang ini kok apapun itu kok gak bisa ya. Akhirnya ditinggal. Sampai dia merasa bahwa sebegitunya hidupnya itu gagalnya. Apapun itu tidak ada yang bisa boleh dikatakan dibanggakan. Nah satu ketika dia menulis. Dia mulai menulis. ternyata dia punya bakat di dalam membuat cerita. Dan ketika dia menceritakan banyak hal karangan dia itu gak banyak. Hanya ada dua karangan cerita yang besar. Artinya cerita yang panjang. Tapi ada cerita-cerita kecil yang dia buat. Dan semuanya cerita dia itu tidak sampai selesai. Ngerti ya? Kalau ada orang bikin novel misalnya. Gak sampai selesai banget gitu loh. Itu pun kok gak selesai banget. Tetapi yang menarik yang menarik nih karya-karya dia kalau dibaca kisahnya memang cerita yang lain tetapi kisahnya seperti menggambarkan kehidupan dia. Tokoh utama yang diceritakan selalu dimulai dengan huruf K. Karena itu nama belakang dia. Kafka. K itu dicerita dia macam-macam. Dia cerita misalnya ada seseorang bernama Carl atau bernama siapa. Pokoknya dimulai dengan huruf K. Sama dengan dirinya. Dan di cerita itu dia bisa menceritakan sampai hal-hal yang sedikit aneh begitu. Tetapi menceritakan betapa nelongsonya, nelangsanya, menderitanya kehidupan seseorang. Dan karena ceritanya kesannya tidak selesai. Ada orang-orang yang berikutnya ada orang Jepang, ada orang penulis-penulis juga. Mereka tertarik setelah Kafka ini meninggal dunia. Baru karya dia itu banyak filosofinya ternyata. Sehingga apa? Orang lain membuat sebuah kesimpulan atas karya-karya dia yang banyak filosofi-filosofi mengenai apa? Tentang the beauty of failure. Kok failure itu beauty? Pada akhirnya kita disadarkan, saya mau cerita ini apa kaitannya dengan makanan, dengan percabulan. Begini, dia satu ketika di dalam filosofi-filosofinya itu yang dibuat, di esensikan lah ya gitu ya. Disimpulkan gitu oleh orang-orang yang memang pemikir. Salah satunya yang saya tertarik adalah hidup yang ironis. Saya mau ceritakan ini, hidup yang ironis. Jadi, salah satunya hidup yang ironis, contoh misalnya makanan. Makanan itu sebetulnya diciptakan atau dibuat, diracik, diramu untuk kekuatan, kesehatan tubuh. Untuk nutrisi, gisi yang bermanfaat. Untuk tubuh itu kadangnya bisa baik, sel tubuhnya baik. Tetapi mengapa orang pun hidupnya diracuni juga melalui makanan? Ironis bukan? Jangan kata lain, apa yang mestinya berguna kemudian tergantikan menjadi sesuatu yang buruk. Perilaku manusia kan harus mengkonsumsi. Tetapi ketika memilih yang mana yang perlu, yang mana yang lebih berguna, mengapa kita memilih cara yang ironis? Ironis. Ironis itu artinya mestinya baik, tapi jadi buruk. Dibuat jadi buruk. Nah sama, ketika Rasul Paulus menyadarkan bahwa hey, ironis bukan? Kamu memikirkan hal-hal yang seperti itu lupa bahwa tubuhmu ketika kau memperlakukan buruk di dalam perilaku seksual, itu buruk buatmu. Itu yang pertama. Nah saya akan sedikit secara psikologis mau bicara mengenai ini ya. karena waktu kita. Di dalam psikologi itu mempelajari manusia itu ketika contoh saya pakai contoh satu ya, merangsang fantasi manusia, yaitu dia mencari sesuatu yang indah. Fantasi itu pikirannya. Atau Anda bilang melamun gitu. Di dalam pikiranmu itu sering banyak fantasi. Fantasi itu kita cari yang hebat-hebat. Kita menghalang misalnya kita tampil di mana, kita nyanyi di situ, padahal di bayangan kita. Kita senang banget, kita ketawa sendiri gitu ya. Atau kita membayangkan sesuatu yang indah, cantik, ataupun yang gagah, tampan, dan mempesona. Itu fantasi. Jadi sesuatu yang indah itu ingin dibayangkan oleh manusia sebetulnya. Ingin dimiliki oleh manusia, ingin dirasakan oleh manusia. Tetapi, ironisnya, di dalam psikologi mempelajari, orang yang justru jatuh di dalam perilaku-perilaku seksual yang tidak pada tempatnya tadi, melawan hukum Tuhan tadi, maka dia sedang sebetulnya ingin merusak yang beauty itu, yang indah itu. dan kata lain saudara, ada kemarahan di dalam diri yang tidak disadari, yang ingin menghancurkan bahwa saya pengen menguasai kamu, saya bisa memperlakukan apapun yang saya mau atasmu. Atasmu adalah kamu yang indah ini. Saya yang akan menguasaimu. Terserah saya, saya mau memperlakukan kamu seperti apa, bahkan kepada tubuh sendiri. misalnya, waktu orang merangsang dirinya di dalam fantasi itu. Nah ini adalah perlakuan buruk, karena tanpa sadar kita punya kemarahan atau orang yang masih di dalam adiksi ini, dia itu punya kemarahan-kemarahan kepada keindahan hidup, termasuk keindahan sosok, tigur, ibunya sendiri, mamanya sendiri, yang mestinya mengasih dia, tetapi dia sering mengalami perlakuan yang seperti tidak punya kebebasan. Maka dia punya kemarahan di situ yang dia tidak bisa lampiaskan tanpa dia sadari, dia ingin menguasai, menghancurkan apapun yang indah dan cantik, elok, atau apapun itu. Nah perlakuan inilah yang banyak tidak disadari orang, yaitu tidak ada compassion, tidak ada belas kasihan kepada dirinya. Saya ingat ada seorang pemuda yang saya juga terapi waktu itu, cukup lanjang sampai dua tahun, ketika di satu sesi itu terapi dia berkata pada saya, saya ketemu seorang perempuan, kami jadi berteman, tapi kemudian cuma satu malam itu doang, kami sama-sama memang mabuk, tapi kemudian akhirnya kenapa saya bisa jatuh di dalam seksual itu dengan dia? Kenapa saya begitu gampang melakukannya? apa yang terjadi pada saya? Dia bertanya pada dirinya di depan saya. Saudara, ada banyak orang yang tidak menyadari banyak kemarahan-kemarahan, saya tidak perlu cerita tentang si klien saya itu ya, banyak kemarahan-kemarahan yang memang dia punyai, yang dia tidak sadari, tetapi yang muncul adalah sifat sebaliknya, seolah-olah ingin mengasihi, makanya kesannya kayak romantis. Saudara, paham tidak ini ya? Manusia itu aneh, tapi nyata. Tapi saya mau berkata lebih lanjut, efek apa di dalam kehidupan percabulan ini? Efeknya banyak, tubuhnya itu merekam rangsangan-rangsangan yang sudah pernah dia alami. Tubuh ini punya memorinya, dia bisa merekam. Sehingga, kalau dia mengalami stres-stres tertentu, biasanya dia akan pengen dapat kenikmatan itu lagi, atau kalau ada rangsangan itu sedikit aja, dia akan bisa untuk jatuh. Ini bagian yang diceritakan oleh Rasul Paulus tentang pencobaan, temptation. Menjadi diperbudak itu adalah temptation, pencobaan. Itu sebabnya di satu korintus ini, kita tahu kalau kita baca di fasal yang misalnya fasal yang ke-10 ayat 13 itu bicara tentang pencobaan yang kamu alami itu bukan pencobaan yang kamu tidak bisa punya kekuatan. Tuhan tidak akan memberi pencobaan yang lebih, tapi pencobaan kalau kamu alami, kamu bisa kalau sebetulnya atasi. Jangan bilang kamu itu tidak bisa, jangan bilang kamu itu tidak akan berdaya lagi. Orang yang sudah teradiksi itu biasanya merasa tidak berdaya. kalau demikian efek-efeknya tentang keluarga yang banyak yang rusak oleh karena kehidupan seperti ini. Lihat saja orang-orang yang sudah teradiksi dengan percabulan biasanya mereka punya kemarahan yang biasanya terekspresi dalam relasi dengan anggota keluarga dengan cepat sekali terjadi. Salah satunya saya tidak berkata bahwa semua orang yang sering marah-marah tidak karuan itu pasti terlibat dalam percabulan belum tentu. Bisa ada yang lain. Tetapi lihatlah dengan jujur efek-efeknya itu seperti apa orang itu hidupnya tidak putus-putusnya mencari fantasi yang dia harapkan itu. Ada orang yang mencintai tulus tapi dia punya kemarahan terhadap itu dan dia pengen menguasai. Jadi ada konflik di dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu sedua swas sekalian apa kata Alkitab ketika Rasul Paulus bicara satu korintus ini mengalir fasal demi fasal lalu kita ingat ada fasal bicara tentang kasih. Bicara tentang maturity kan kasih. Jadi apa kaitannya orang yang hidup di perhambak tetap tidak bisa mengalahkan pencobaan tetapi yang tidak mature ini bagaimana bagaimana bisa memahami kaitannya dengan kasih sebagai yang mecur yang matang yang dewasa itu. Jadi dalam kata lain Rasul Paulus mau berkata bahwa ketika engkau tidak mengerti kasih itu dan hidup di dalam kasih itu sesungguhnya engkau kosong seperti tong yang nyaring berbunyi saja. Jangan seperti itu. Kau bisa kok untuk bertumbuh menjadi dewasa hidup di dalam kasih. Kenalilah kasih yang sesungguhnya. Itu sebetulnya aliran daripada fasal ini untuk memberikan kepada kita. Bagaimana mematahkan percabulan? saya mau menutup dengan ini. Yang pertama rahasianya sudah disebutkan di Efesus fasal 5 ayat 3 itu yang pertama yaitu menyebutkannya saja jangan diantara kamu. Artinya menyebutkan ini apa? Bukan menyebutkan kata itu tetapi segala sesuatu yang menggambarkan representasikan semua fantasi itu muncul dalam bahasa kita. sehari-hari saya kalau ngomong ini jadi panjang nanti tapi saya mau pendekin saja ya kata-kata itu tidak disadari kalau saudara berelasi antar teman atau antara saudara saja bagaimana engkau menghormati saya garis bawah ini ya menghormati lawan jenismu dengan baik laki-laki menghormati yang perempuan perempuan menghormati yang laki-laki di dalam keluarga ini jalan pertama pernahkah saudara sadar ketika saudara berkata-kata satu sama lain kamu itu apapun tidak bisa diandalkan gimana sih kamu kan bapak keluarga kepala keluarga hati-hati ketika kata-kata itu sudah terucap sudah menunjukkan bahwa tidak ada hormat kepada seseorang laki-laki yang punya kelemahan butuh waktu lebih lama mengambil keputusan misalkan tidak agresif di dalam bekerja misalkan tidak ambisius di dalam misalnya bisnis dan sebagainya misalkan kalimat-kalimat yang didengarkan oleh anak lalu berpikir oh iya laki-laki kayak gitu disetir aja karena itu contoh yang dia dapatkan maka seseorang yang merasa terhimpit biasanya hidupnya penuh dengan fantasi dalam perlawanan dia membayangkan dirinya kalau jadi laki-laki yang perkasa yang hebat bisa memperlakukan apapun yang dia mau misalkan ataupun sebaliknya dan saya bisa ngomong banyak sekali contoh tetapi itu satu not even be named jangan menyebutkannya pun lebih baik jangan hati-hati dengan itu yang kedua adalah di Galatia 5 19 bicara tentang bagaimana perbuatan daging itu nyata perbuatan daging jadi arah perilaku hati-hatilah terhadap itu kenalilah polanya waktu engkau sudah mulai terpancing karena temptation itu tidak hanya seketika terjadi tapi dia bertahap jangan masuk ke tahap yang berikutnya kalau kau tahu disitu banyak fantasimu sudah mulai muncul larilah berhentilah tutuplah kalau itu video atau apapun atau itu gambar kalau bicara ini mengerikan saudara banyak sekali contohnya tapi waktu kita tidak mungkin memenuhi itu yang ketiga tanamkan dalam hati pencobaan itu bisa kok untuk diatasi tidak boleh beralasan bahwa pencobaan itu tidak mampu untuk kita atasi kenapa karena Tuhan menginginkan yang baik maka kita perlu untuk berdiam dengan diri kita dan mencari Tuhan aku gak mau itu contoh saudara sederhana ya praktis kalau engkau nonton Netflix dan Netflix itu penuh dengan banyak sekali sodoran di sana dari judul dan gambar film yang kau mau pilih saja sudah banyak yang gambarnya sudah sangat menggodamu lebih baik engkau boleh menghentikan langganan Netflix saya berani ngomong gitu ya kalau itu menjadi pencobaan yang berat buat kau jangan bawa dirimu ke dalam pencobaan yang keempat Tuhan akan memberi hikmat untuk lepas dari pencobaan kita mampu menanggungnya apa itu ingat Tuhan Yesus pernah berkata kan carilah ketoklah mintalah maka kamu akan diberikan apa yang baik pikirkan yang baik cari itu cari itu artinya apa banyak Spotify sekarang yang penuh dengan ajaran-ajaran yang baik yang sehat yang psikologis yang bagus yang memberikan kita untuk bisa mengerti diri kita carilah itu bukalah itu dengarkan itu jangan yang lain itu namanya cari anda bisa kok untuk memberikan kepada dirimu tubuhmu ini sesuatu nutrisi rohani persepsi gambaran pendengaran semua yang baik dan kalau kau masih menyadari bahwa ada kemarahan-kemarahan kecil yang kau punya itu selesaikanlah ketoklah minta tolonglah ketok cari siapa yang bisa kau minta tolong dan datang itu yang kau lakukan ketoklah entah anda mencari konselor entah mencari hamba Tuhan entah mencari orang yang lebih matang dewasa entah itu psikolog silahkan carilah buat dirimu yang berguna itu ketoklah mintalah bantuan jangan sendiri yang terakhir di 1 Thessalonica 4 ayat 6 sama 12 ada dua saran jangan memperlakukan saudaranya yang lain dengan tidak baik atau memperdayakannya artinya apa hormatilah dia siapapun dia dia adalah sosok pribadi yang perlu untuk dihormati jangan memperlakukan dia sesuka hatimu dengan memperdayakan dia ayat 12 bicara hiduplah sebagai orang yang sopan sopan artinya jujur layak pantas buatlah orang merasa dirinya itu layak dan pantas dikasihi dengan baik maka ini semua adalah saran bagaimana menolong orang untuk mematahkan adiksi percabulan ataupun pencobaan di dalam percabulan mari kita undukkan kepala Bapak Bapak dalam surga kami sudah mendengarkan firmanmu kami sudah merenungkannya banyak orang yang membutuhkan engkau banyak juga jemaatmu terdorong untuk menolong orang lain banyak juga yang berteriak dalam batinnya untuk menolong dirinya Tuhan bukakan pintu-pintu sediakanlah segala sesuatu sehingga kami tidak hanya berkata suka-suka saya tetapi kami akan melanjutkan untuk menelisiknya apakah itu berguna atau tidak apakah itu menghancurkan hidup perlahan-lahan atau tidak atau itu justru membawa kami jauh dari kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam engkau Tuhan tolong kami semua orang-orang lemah sehingga kami boleh selalu berada dalam hikmat Tuhan yang penuh kuasa dan keajaiban biar kami mengalaminya Tuhan dengar doa kami berkati jemaat di tempat ini berkati hamba Tuhan gembala sidang maupun ibu gembala sidang berkati semua majelis pengurus kiranya gereja boleh bertumbuh bersama-sama senantiasa saling mengasihi dengan tulus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menikmati